Dua kali per tahun menjelang puncak kepadatan. Jadi survei malaria ini, kalau longitudinal itu sepanjang tahun, kalau daerah potensial KAB itu menjelang puncak kepadatan. Jadi dari hasil longitudinal, itu didapatkan data puncak kepadatannya pada bulan apa. Puncak kepadatannya pada bulan Juni. Bulan Juni kita lakukan pelaksanaan survei itu. Nah pelaksanaan survei ini penting sekali untuk melakukan pengendalian. Di bulan-bulan apa sih? Kalau nyamuknya enggak ada, kita lakukan pengendalian ya enggak ada. Jadi penangkapan nyamuk dewasa, penangkapan jentik, itu surveillance-nya. Pengamatannya di situ. Naik Bu. Nah survei penentuan penghentian penyemprotan. Nah ada lagi survei atau pengamatan penentuan penghentian penyemprotan. Tujuannya data pektor mendukung, diberhentikan atau masih dilanjutkan pemberantasan pektor. Beda dengan IDS. Nah kalau anopeles ini misalnya penggunaan kelambu. Ya kan? Penggunaan kelambu itu penggunaan inseksi sida terus-menerus. Kelambu itu kan berinseksi sida. Nah kapan sih? Atau disemprot setahun dua kali dengan karbamat. Kapan sih itu bisa dihentikan aplikasi itu? Yaitu kita dilakukan dengan survei pektor. Jadi survei pektor itu kita lakukan. Ya biasanya dua kali setahun. Jadi penangkapan nyamuk kerjaannya yaitu penangkapan nyamuk dewasa pada malam atau pagi hari. Penangkapan jentik. Jadi dari kepadatan, dari tingkat infeksi pada anopeles tersebut, kita bisa menghentikan. Nah bila perlu kita lakukan uji resistensi. Baik pada lerpa maupun pada dewasa. Next. Next. Nah ini ada survei longitudinal. Ini pengamatan jangka panjang. Minimal kita lakukan itu 12 bulan. Dari Januari sampai Januari. Rutin. Untuk mendapatkan data fluktuasi perilaku jenis tempat perlindungan dengan mengetahui puncak kepadatan dewasa. Sehingga puncak transmisinya bisa di setiap tipe epologi. Jadi di puncak. Jadi gunanya ini untuk mengetahui puncak kepadatan. Bulan apa gitu kan. Bulan apa kepadatannya gitu. Nah disitu kita bisa memotong transmisi penularan disitu. Kapan kita melakukan pengendalian. Nah itu. Jadi kita mendapatkan informasi tentang faktor dengan kebutuhan pengendalian. Pengendaliannya yaitu longitudinal survei. Jadi kita melakukan pengendalian itu tidak sembarang waktu. Kita harus menghitung kepadatannya juga. Kalau pada saat nyamuk tidak kepadatannya rendah kita pengendalian yang percuma. Tidak ada hasil. Tujuan khususnya puncak kepadatannya sudah kita bahas tadi. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Nah ini persiapan penangkapan jendik nyamuk pada malaria. Pada Anopeles. Sama perhitungannya dengan AIDES. Lokasi survei, bahan dan peralatan, jumlah tenaga, jumlah. Itu persiapannya sama. Tapi ada perbedaan dengan lokasi survei dan bahan dan peralatan. Next. Nah ini kalau alat dan bahan survei untuk malaria. Sama mikroskot kompon, ojek gelas lah Pak. Dan ini kebanyakan kalau di AIDES kita tidak, hanya sedikit peralatan yang kita pakai. Yang ada aspirator, apa, senter, segala macam. Tetapi bedanya survei ini dilakukan dengan penangkapan umpan badan. Jadi orang menjadi umpan ditangkap. Jadi dilakukan dengan setiap jam penghitungan. Beda dengan AIDES. Kalau AIDES kita hanya melihat larpanya saja. Tidak kita menggunakan umpan badan dan lain sebagainya. Oke, next nanti pada saat praktek bisa ditanyakan. Nah pelaksanaan, satu periode penangkapan per bulan sama dua. Ini lah lah. Kalau nge-log itu dina supi itu. Sangkan efektif sekali kalau dilakukan dua sampai tiga tahun. Kalau satu tahun itu belum menjawab kalau kata saya. Kalau dua tahun dia sudah bisa membandingkan setiap musim, setiap bulan kejadian tahun yang ke-1 dengan tahun ke-2. Terus dilakukan di desa yang reseptif, yang belum. Artinya di desa yang kemungkinan terjadi resiko penularan. Jadi yang belum pernah disemprot sama sekali. Artinya belum pernah dilakukan aplikasi penyemprotan inseksida. Ini untuk longitudinal. Dapat dilakukan lokasi demis, tetapi sudah lama tidak dilakukan penyemprotan. Dekat disesisida bisa juga. Next. Nah metode kegiatan. Ini di malaria ini beda dengan di AIDES. Jadi kalau di malaria ini penangkapannya itu terstruktur. Jadi dia aja penangkapannya nyamuk dewasa dengan umpan badan di dalam dan di luar rumah. Nah sekarang ini ada dua pendapat. Ada umpan badan artinya human bite. Artinya nyamuknya hingga menggigit ditangkap. Terus ada lagi pendapat lagi. Itu katanya melanggar HAM. Melanggar hak azazi manusia. Karena orang dibiarkan digigit nyamuk. Kemungkinan tertularnya besar. Maka berpendapatlah sebagai nahli dengan HLC. Human Landing Collection. Nah tetapi kalau menurut pendapat saya sih, saya mendukung HLC. Tetapi apakah mungkin bisa nyamuk hingga langsung ditangkap? Kan gak bisa. Berarti nunggu dia siap-siap menggigit juga. Nah kalau menurut saya sih tidak pakai umpan badan. Lebih baik umpan hewan. Kenapa saya bilang lebih baik umpan hewan? Ya karena sama-sama. Jadi angka yang kita dapatkan angka attractive. Jadi angka ketertarikat untuk menggigit. Atau umpan kelambu. Double kelambu. Jadi satu orang di dalam kelambu. Terus di luarnya dikasih kelambu lagi. Jadi nyamuk yang masuk dianggap nyamuk yang attractive. Nyamuk yang tertarik untuk menggigit. Dibandingkan dengan HLC. Tapi kita sudah mulai mengubah itu. Dari dua metode itu dengan metode penangkapan dengan kelambu. Ya kita juga, saya juga merasakan ya. Jadi umpan, surpe. Ya rasa-rasa badan panas dingin sedikit lah. Cuma enggak tahu. Tapi saya selalu periksa pulang. Ini periksa kelapnya. Jadi kita lebih mencoba untuk mengganti itu dengan orang di dalam kelambu. Terus kesukaan menghisap. Menghisap darah manusia di dalam atau di luar rumah. Ya kan? Suara dengung nih Bu katanya. Gimana nih? Suaranya berdengung. Kalau kesukaan menghisap, kesukaan nyamuk untuk beristirahat di dalam atau di luar rumah. Ini penting juga pada kegiatan surpe pengamatan vektor malaria. Jadi malaria ini kan biasanya orang duduk di luar rumah, nongkrong. Ini kalau kesukaan nyamuknya menghisap di luar rumah, orang ini akan resiko. Apalagi di kampung-kampung. Habis kegiatan, pasar, apa segala-galanya. Kan biasanya mereka duduk di warung bersama-sama gitu kan. Terus yang kedua, punca aktivitas menggigit vektor di setiap malam. Dari surpe logitudina ini akan menjawab semua. Ya mungkin beberapa, kalau pandemi ini berhasil dengan sukses, diatasi, mungkin kita akan lakukan lagi kegiatan longitudinal. Dengan membawa tim-tim entomolog di setiap daerah. Tapi, kita mempersahatkan di tenaga itu adalah tenaga fungsional entomologi. Jadi, kita tidak bisa mengambil tenaga cabutan yang kayak-kayak sekarang. Karena sudah invasing, kita beri kesempatan. Jadi, kita beri kesempatan, tenaga entomologi, kita carikan anggaran untuk bekerja. Next. Nah, penangkapan nyamuk dengan umpan badan. Oke, sudah saya jelaskan. Next. Next, Bu. Nah, penangkapan nyamuk dengan umpan badan di luar rumah. Jadi, ada dua tipe penangkapan nyamuk itu indoor dan outdoor. Jadi, penangkapan nyamuk demam malaria ini duduk diam di dalam rumah selama 45 menit per jamnya. Kemudian ditangkap. Sayang sekali, kita hanya bisa belajar melalui webinar. Tapi, biasanya kalau datang yang sudah-sudah kita pelatihan, saya selalu membawa contoh-contohnya. Ini kegiatan-kegiatan di mana. Jadi, sudah gambar. Tapi, mudah-mudahan nanti pada saat tatap muka dengan pelatih, tanyakan saja bagaimana sih cara menangkap nyamuk. Menghitungnya, menangkap nyamuk. Nyamuk Anopeles loh. Posisi duduknya, apa yang harus dipegang. Jadi, nyamuk Anopeles ini nggak boleh kita duduk sambil merokok, nggak bakalan. Nggak bakalan ada yang datang. Nyamuk Anopeles ini gimana ya? Dianya itu malu-malu. Pokoknya, dianya hinggap, datang, hinggap di dinding. Kemudian, lihat suasana tenang, langsung nancep ke orangnya. Jadi, dianya tenang-tenang menghanyutkan. Nah, oke. Naik, Bu. Selanjutnya. Nah, proses spesimen. Nah, beda dengan Anopeles. Beda dengan Aedes. Jadi, nyamuk yang telah tertangkap. Apa yang kita lakukan pada nyamuk itu? Satu, nyamuk dimatikan dengan kloroporom. Sebetulnya sih nggak dimatikan, dipingsankan. Kenapa? Kalau dia mati, kita melihat kakinya masih bergerak. Ya, seperti di kamar operasi lah, di bius. Kemudian, identifikasi spesies. Jadi, kita identifikasi. Sudah dikasih gambaran tadi di depan. Identifikasi faktor malaria itu ada 26 spesies. Nah, kalau seandainya N topoknya kurang pengetahuan, kurang latihan untuk identifikasi. Takut-takutnya mereka salah. Nanti, parangensis atau parauti atau beberapa parangensis, dia bilang dapatnya di Sumatera. Itu salah besar. Nggak mungkin ada parauti dan parangensis di Sumatera. Nah, itulah yang penting. Kemudian, Anopeles betina dibedah operiumnya. Ya, mudah-mudahan nanti di lab juga minta membedah Oparium itu bagaimana. Menentukan nyamuk itu sudah pernah bertelur atau belum. Nah, kalau sudah bertelur, berarti nyamuknya sudah dewasa dan sudah pernah menggigit. gitu. Jadi, kita temukan dalam 100 yang kita bedah, 90 kita temukan yang sudah parus atau sudah pernah bertelur atau ada telur, berarti dia sudah pernah menggigit orang. Jadi, sudah ada 100 nyamuk yang menggigit orang. Jadi, risiko transmisi pada 100 orang itu ada. Terus, kemudian nyamuk-nyamuk yang sudah dibedah, kita masukkan ke dalam tempatnya, mikrotet tube, ditutup, nyamuk akan diuji dan diketahui mengandung sprozoa atau tidak. Jadi, lebih panjang kerjanya kalau untuk Anopeles. Nah, kemudian kita bawa ke mikroskop, dilakukan pengambilan sampel, kemudian kita bawa ke laboratorium. Nah, itu untuk di PCR, menentukan nyamuk itu infected atau tidak. Yang dikatakan infected itu nyamuk mengandung parasit. Ya, gitu saja. Next. Nah, proses spesimen. Nah, ini tadi sudah. Tadi saya ini. Nah, ini kalau bedanya dengan Anopeles, dengan Aedes, kalau Aedes itu kita menghitung men-MBN, men-by-trade. Jadi, jumlah nyamuk yang tertangkap per spesies dengan waktu melangkah. Jadi, men-by-trade itu berapa banyak dia menggigit, berapa banyak nyamuk yang melakukan menggigit orang. Nah, kemudian ada MHD, men-hauer densitas. Kita juga hitung. Kita hitung juga berapa gigitan per orang per jam. Jadi, kita menghitung tingkat risikonya per jam kalau kita duduk di luar. Jadi, kita melakukan ini untuk di mana sih terjadi proses penularannya? Indoor atau outdoor? Jadi, sampai perhitungan per jamnya pada jam berapa dalam satu malam itu. Jadi, kita bisa menentukan desa ini harus pakai kelambu atau harus disemprot saja. Kalau penggigitannya sore hari, orang belum tidur. Ya, tidak usah dikasih kelambu. Malam tidak ada yang gigit. kan gitu. Sesuai dengan perilaku nyamuknya. Naik, Bu. Nah, ini sporozoid rate. Ini kita lakukan dengan dulu sih, jamannya dulu masih pakai bedah-bedah. Bedah sporozoid namanya. Kalau sekarang sudah PCR semua. Sudah aman. Sudah PCR. Naik, Bu. Nah, ini metode bedroom. Ini saya hanya kasih gambaran saja. Tapi nanti bisa dipinta pada waktu praktek. Ini bentuk-bentuk operium. Jadi, nanti bisa dilihat-lihat nih apanya sih yang harus dibedah, apanya sih yang harus dipotong. Dan saya lihat di laboratorium kita di Ciloto lengkap tuh. Waktu saya ngajar terakhir sih masih lengkap semua peralatannya. Nah, ini untuk dibaca-baca. Kan ada juga yang belum tersentuh dengan entomolog. Kok nyamuk bisa dibedah? Nah, itu nanti pada saat praktek ditanyakan. Mungkin siapa? Pak John ya, Bu. Yang ngajar atau Pak Sugi ya. Nanti ditanyakan. Saya sih kepengen juga ke sana. Cuma saya masih... Nanti ada, Pak. Hah? Ya, nanti ada. Pak John ada. Ya. Jadi, saya sih kepengen juga ikut ke sana. Sudah kangen ke Ciloto. Silahkan, Pak. Tapi saya sudah ada schedule sampai tanggal 29. Jadi, saya harus keluar kota beberapa kali. Ada permohonan dengan DPR. Ada apa ya. Mungkin bisa di Pak John atau Pak Sugi nanti yang lebih secara teknis. Teman-teman... 25-26, Pak. Ya, saya 23-24-25 itu ada dengan anggota DPR dalam kegiatan GERMAS di Mwaro Jambi. Nah, saya sudah dischedulkan begitu, Bu. Makanya, saya kepengen sih ke sana juga. Tapi mudah-mudahan ada perubahan schedule. Tapi kalau DPR sih kayaknya nggak ada perubahan. Sudah ngetek-ngetek dari dulu, kan. Ini pun tunda-tunda karena berhubungan dengan kegiatan sebagai PPK juga padat. Mungkin tahun depan lah. Lalu akhir tahun, Pak. Semua kerja tayang. Akhir tahun kerja tayang, Pak. Ya, karena di tengah tahun kita berleha-leha, kan. Nggak, Bapak yang berleha. Sudah, maksud saya tidak seperti tahun biasanya kita bekerja. Ada yang sehebat-hebatnya orang kerja WFH, Bu. Pasti tidak hebat. Ini saya WFH, Bu. Pegang, Pak. Silakan, Pak, lanjut, Pak. Jangan malu-malu teman-teman bertanya dengan Pak. Orangnya baik. Dan orangnya ini mana sih cara membedah dilihat gambar dari slide-nya Pak Bambang ini dibedah di bagaimana? Minta saja nanti semua. Jadi penyakaran nyamuk hingkap di dinding. Nah, ini untuk menentukan di resting. Jadi untuk di resting dan segala macam itu tetap hitungannya per jam. Jadi kita biasanya untuk nyamuk yang hingga di dinding, nyamuk yang langsung menggigit, itu kita pada ini, pada survei longitudinal itu akan kita nilai semua. Jadi mudah-mudahan tahun depan ketika pandemi, mudah-mudahan kita bisa menganggarkan untuk kegiatan longitudinal survei minimal satu tahun. Mungkin kalau tahun dulu, sebelum pandemi itu ada empat daerah yang angka malaria-nya dan petugas entomolognya ada. Dan itu 12 bulan. Mudah-mudahan di tempat teman-teman ada, laporannya pas, tenaga entomolognya ada, kita bisa tempatkan di sana. Karena longitudinal itu sekali berangkat, kalau untuk daerah di luar transport kita bisa menghabiskan uang sampai 30-40 juta. Itu selama 7 hari di lokasi. Naik, Bu. Oke, ini nyamuk, ini masih proses tadi. Ini bisa dibaca. Kalau tidak tahu dengan dengan istilah-istilah ini, itu pada saat kita membedah nyamuk, kondisi dilihat perutnya U, F, H, J, dan segala macam. Itu kan penuh darah, fit, grafit, half grafit, itu nanti pada saat pembedahan yang mana sih, yang untuk unfit dengan fit yang mana, yang half grafit dengan grafit yang mana. Terus nyamuk-matikan nyamuk dengan koloroforom, hati-hati. Habis megang koloroforom, kapasnya jangan dipegang-pegang, nanti kecium kita, kita yang fingsan. Gitu kan? Terus identifikasi. Nah, identifikasi ini yang paling penting. Kita bisa membedakan CVS di identifikasi. Jadi kalau kita tidak bisa identifikasi, kita tidak bisa membedakan setiap spesies. Nah, ini yang saya sarankan nanti teman-teman, di identifikasi ini yang agak banyak bertanya. Sama yang parus dengan nuli parus ini. Yang selebihnya itu sudah pekerjaan laboratorium. Nah, pekerjaan kita di lapangan ini, mematikan nyamuk dengan koloroforom, menidentifikasi, kemudian, ini, ini, bisa. Nah, ini aja. Identifikasi yang paling penting. Jadi kalau kita sudah identifikasi, sudah bisa dalam sumber untuk identifikasi. Nah, data-data penangkapan nyamuk yang hinggap di dinding ini hanya sekedar perhitungan biasa. Jadi menghitung ke padatan nyamuk yang hinggap di dinding itu pakai rumusnya jumlah nyamuk yang tertangkap per spesies, jumlah penangkapan, kali waktu penangkapan. Jadi, perhitungan waktu dan jam itu sangat penting di malaria. Karena menentukan aktivitasnya mereka. Mereka itu di sini anoperesnya. Naik, Bu. Oke, penangkapan di sekitar kandang. Nah, ini dibutuhkan untuk melihat nyamuk yang jofilik, antropofilik, ataupun untuk penangkapan nyamuk yang lebih banyak atau mengintrawi fauna. Fauna nyamuknya. Naik, Bu. Ini langkah-langkahnya sama penangkapannya, cuma tempat yang berbeda. Nah, processing specimen. Nah, ini biasanya kalau yang di lapangan, ini aja yang kita kerjakan. Nyamuk mati kolor korom, identifikasi data dimasukkan ke pemuli. Nah, kemudian setelah sampai di laboratorium, PCR itu sudah orang orang laboratorium. Nah, ini penangkapan nyamuk di pagi hari, sama juga, tetapi waktunya berbeda. Naik. Nah, ini penangkapan nyamuk dewasa di alam terbuka. Ini harus kita lakukan juga pada pengamatan Anoveles. Nah, tujuannya tersedihnya informasi tentang apa nyamuk peta beristarahat di luar rumah untuk menyelesaikan siklus siklus gonotropiknya. Jadi, siklus gonotropiknya, ya siklus hidupnya dia itu. Terdapat kondisi apa? Kondisi unfit, fit. Jadi, dianya dengan untuk menyelesaikan siklusnya itu, apa? Di alam terbuka kah? Atau di dalam rumah kah? Atau di... Ini itu tergantung sekali dengan spesiesnya. Apakah nyamuk mengandung darah manusia atau darah hewan? Jadi, kita menangkap di luar rumah, di alam terbuka, gitu. Kita ketahui untuk uji perspektif tim namanya, itu untuk mengetahui darahnya itu darah manusia atau darah binatang. Gitu. Nah, kalau dianya kemungkinan darah manusia, dia menggigitnya di dalam rumah, kemudian restingnya di alam terbuka. Itu ada kebiasaan nyamuk-nyamuk spesies tertentu. Gitu. Next. Nah, ini metodologi. Metodologi ini tidak terlalu sulit. Artinya, ini tergantung kali situasi dan ketersediaan dana. Jadi, metodologi ini sangat fleksibel sekali. Proses ini sama dengan yang tadi. Metodologi ini ditelakukan oleh enam orang. Ini bisa dua puluh, bisa sepuluh tergantung keserbihan dana. Ini standar. Oke, next, Bu. Nah, ini penangkapan jentik. Nah, tadi sudah nyamuk, kita jentik. Nah, persiapan dan penempatan lokasi survei, tadi sudah saya gambarkan. Tujuannya sudah tidak banyak perbedaan dengan AIDES. Cuma hanya tempat. AIDES itu di pemukiman, kalau ini di tempat-tempat terbuka. Naik, Bu. Nah, langkah-langkahnya penangkapan jeprik ini kita sudah menyiapkan permulir. Jadi, penangkapan dengan menggunakan sidukan. Beda sahabat si AIDES. Jadi, kita lakukan kurang lebih 100 kali penyidukan di lagun, di tempat. Yang besarnya, yang besar dan 50 kali pada daerah yang kecil. Jadi, nanti pada saat belajar praktek, tolong yang ini ditanyakan. Bagaimana yang penyidukan 100 kali? Bagaimana kita menilai yang penyidukan 50 kali? Itu mudah-mudahan nanti ada praktek lapangannya yang di kolam-kolam yang di Ciloto waktu saya dulu kan ada tuh empang-empang ikan. Ya, mudah-mudahan ada. Nah, mereka praktek melakukan penyidukan ini. Seperti saya dilatih tahun berapa dulu ya? 2009. Waktu itu saya disuruh pakai dasi di sana dulu. Ini enak sekarang. Saya pakai baju putih, pakai dasi almarhum itu. Tiap sebentar dibentak sama almarhum. Ya, jadi kita dibawa itu pagi-pagi pakai baju hitam, cana putih, pakai dasi. Kita dibawa ke IPB dengan pakai dasi semua. Saya masih ingat itu 2009. Kalau sekarang masih enak baju seragam kan. Kalau dulu ya kita pegang misblower, bajunya rapi, pakai dasi, pegangnya misblower. Jadi ada kesan-kesan tersendiri zaman itu. Mudah-mudahan ini tolong ditanyakan bagaimana pecidukan dan segala macam. Ini kalau tidak belajar, tidak dipraktekan juga akan sulit. Saya merasakan itu. Ya, proses jentik dibawa ke insektarium untuk diriring. Nah, ini proses diriring. Tolong ditanyakan bagaimana nanti diriring. Kalau teman-teman bawa jentik kecil ototok, nah langsung praktek diriring. Nah, diriringnya harus ada jentik. Kandangnya ada kok. Di lab itu saya lihat bagus-bagus kandangnya. Nah, terus ditunggu perkembangan hingga menjadi pupa. Ini bisa dibaca prosesnya. Nanti yang proses ini minta praktek sama tim pengajarnya. Karena ini kalau tidak dipraktekkan tidak akan bisa kita di lapangan. Karena saya ngalamin sendiri. Next. Next, Bu. Nah, ini saya mencoba menggambarkan tipe-tipe tempat habitatnya. jadi Anopeles Sundaikus dan Supiktus ini di daerah pantai. Lagun di daerah pantai. Kalau misalnya Sundaikus dengan Supiktus dicari ke daerah Anopeles Markulatus dengan paroti tidak akan ketemu. Nah, ini sawah misalnya. Saluran air. Persawahan. Di situ Barbirotis, Akonitus, Balabasensis. Tidak bakalan dia hidup di di tempatnya hidupnya Sundaikus. Nah, itulah bedanya Anopeles. Nah, Balabasensis mata air. Ya kan? Mata air, lingkungan apa? Lingkungan perbukitan. Nah, ini sama lingkungannya. Jadi, pantai. Pantai ini adalah mengarahnya itu dari pantai. Ini pantai, kemudian ada sedikit genangan, jadi payau di sini. Ya, isinya itu. Isinya Sundaikus, Akonitus. Nah, kita naik lagi ke ketinggian berikutnya. Di persawahan, di saluran air. Yang hidup siapa? Barbirotis sama Akonitus. Nah, kalau di lingkungan rawak, sungai yang berbatu begini nih, atau yang berlumut begini, Makulatus peroti. Jadi, beda dengan Aedes. Aedes yang penting airnya bersih, sarat-saratnya enggak diganggu. Nah, di daerah perbukitan. Di daerah perbukitan ini yang ketinggiannya di atas 800. Yang hidup ya Balabasensis stok. Ditambah lagi yang lain-lain ya. Tapi, tidak dominan. contohnya ya di pebukitan Bukit Manore, di Purworejo, dan Salaman. Itu isinya ya itu. Ya, apa namanya? Balabasensis. Dan ini sangat bahaya sekali kalau Balabasensis ini sama dengan peroti. Daya gigitnya sangat tinggi. Jadi, ini adalah kalau misalnya Balabasensis tidak bakal ketemu di daerah hidupnya Sundaikus. Nah, begitulah. Saking mereka itu banyak variasinya. Naik, Bu. Naik. Nah, ini dimoposime seksual. Jadi, kita membedakan nyamuk jantan dan betina. Kenapa? Nyamuk yang menggigit itu adalah nyamuk betina. Bukan nyamuk jantan. Ini, kalau nyamuk jantan, kumisnya agak banyak. kalau nyamuk betina, dia tidak ada bulu-bulu antenenya. Ini bisa dilihat pada saat praktek nanti. Mudah-mudahan nyamuknya pada hidup. Riringnya. Itu baik di Aedes, maupun di Anopeles sama. Naik, Bu. Nah, ini probosisnya. Ini ada probosis melengkung, probosisnya tidak melengkung, palpusnya lebih pendek daripada probosis. Sebentar, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi ada yang nelpon dari kampung. Kata, kalau tidak dijawab, dimarahin sama Mak di kampung. Kalau saya, walaupun atasan setinggi langit, kalau lagi di depan saya, kalau Mak saya nelpon, tetap saya tinggalkan. Karena orang tua itu adalah segalanya bagi kita. Orang tua tetap orang tua, Pak. Iya. Kita dimarahin atasan, itu hanya hal yang biasa. Tapi kalau dimarahin orang tua, itu kita durhaka, Bu. terima kasih. Oke, terima kasih. Ini bentuk-bentuk probosis. Jadi probosisnya itu nanti, kalau nanti misalnya jentik yang dikumpulkan, sampai kecil otok, sempat dewasa, itu kasih tahu, minta kasih tahu mana yang melengkung, mana yang tidak melengkung. Mana yang probosis, dan mana yang antene. harus tahu ini terampil. Nanti tanya, jangan malu-malu. Jadi pulang dari celoto itu kita sudah punya bekal. Oh, ini yang probosis, ini yang betina, ini yang jantan, oh, ini antene. Ini falvi. Nah, ini nanti akan diajari dengan Pak John itu. Cukup ahli mereka. Tapi kita jangan sampai malu bertanya. Nah, ini ciri-ciri khas untuk Anoveles menggigit. Jadi, dia kalau menggigit, posisinya itu tidak rata kayak Aides. Dia pasti naik ekornya. Terus kalau kita nangkap nyamuk secara kasap mata, juga akan ada, akan ketahuan sekali mana Aides dan mana Anoveles secara kasap mata. Jadi yang probosisnya mana? Jadi, kalau Anoveles itu ciri khasnya itu probosis sama panjang. Kalau Aides, probosisnya tidak sama panjang. Nah, itu ditanya benar nanti sama tutornya pada saat indeliberasi. Nah, jadi kita dapat nyamuk, pertama kita lihat bentuk tubuh, yang kedua probosis. itu menentukan spesies, genre, menentukan genre. Kenek, ini Anoveles aconitus. Nah, ini bisa dibaca, ya kan, tetapi harus di bawah mikroskop. kalau tidak di bawah mikroskop, kita tidak akan tahu. Ini hanya perilakunya saja mengisap darah, ternak, segala macam, ini bisa dibaca. Tetapi yang mana Anoveles aconitusnya nanti waktu lab itu menggunakan mikroskop stereo. Mudah-mudahan semua teman bisa sehat dan berangkat. ini yang paling jauh di mana nih, Bu? Paling jauh Pontianak. Pontianak ya? Pontianak mah, satu jam. Mataram kali ya? Gerontalo, Gerontalo. Giamis yang jauh. Depok. Jadi ini kan Bitung, Bu. Jadi ini kan Bitung. Di mana Bitung? Bitung mah dekat. Saya 6 jam, Bu. Ya benar, pakai darat soalnya. Nah, jadi gini. Nanti yang di Ciamis sebelum berangkat, saya sarankan mampir ke stasiun, ke stasiun vektor di sana, minta sampel yang begini nih, yang digambar. Ada kan gambar yang nomor di atas. Tolong pinjam spesimen yang begitu buat teman-temannya identifikasi. Nanti setelah pinjam, balikin ke sana. Boleh saya rasa. Bila perlu, minta bantu dengan Buria buat surat pinjam spesimen untuk pelatihan. Gitu, nggak apa-apa. Itu bilang aja yang ngelatihnya siapa? Pak Sarjono. Kan itu teman-temannya Pak Sarjono semua. Atau dari ini, misalnya beberapa spesimen. Jadi, bisa benar-benar bermanfaat keberangkatan yang jauh-jauh dari kampung. gitu. Jadi, teman-teman yang dekat memfasilitasi. Ciamis itu sebetulnya bisa minjam spesimen untuk pelatihan. Kalau misalnya segeran surat sama Ibu pinjam spesimen. Bisa. Tapi, spesimennya dijaga. Nanti jangan pinjamnya 10, pulangnya tinggal 3, ya ngamuk orangnya. Tugasnya Pak Pendi. Iya. Jadi, teman-teman yang dari daerah bisa tahu nih di bawah mikroskop itu. Oh, ini yang akonitus, ini yang barbirostris. Biasanya dikasih nama tuh disitunya. Di tempat ininya tuh di jarumnya itu dikasih nyama. Kiningnya namanya. Nah, nanti minta kasih tahu dengan Pak John perbedaannya akonitus dengan Sundaikus apa misalnya kan. Perbedaan barbirostris dengan balabah sensis apa ataupun Pak John atau Pak Sugin nanti. Ini saran saya biar semuanya memang benar-benar di lab itu bermanfaat banget. Sayang, jauh-jauh dari Sumbawa dari situ ternyata sampai di sana balabah sensis nggak tahu. Nah, ini di Ciamis banyak. Bisa pinjam spesies apa aja. Ini biasanya dipinding ini dikasih nama. Gitu. Ya. Ini nyamuk betina lebih tertarik berisab darah. gitu kan. Ini kan bisa dihafal. Tetapi yang nggak bisa kita hafal yaitu menentukan identifikasi. Perbedaan kakinya balabah sensis dengan kakinya akonitus beda. Nah, kalau balabah sensis di sini ada nih. Ini angkelnya di sini nih. Namanya putihnya. Tapi kalau di Sundaikus nggak ada. Gitu. Nah, yang mana proboscisnya sama panjang? Jadi, mudah-mudahan ya bisa teman Ciamis untuk memfasilitasi itu. Gimana Bu Ria? Mudah-mudahan bisa dia, Bu. Kalau dia minta surat. Kalau dia minta surat, kasih aja surat. Mohon pinjam spesimen. Penanggung jawabnya Dinas Kesehatan Ciamis. Ciamis. Berarti penanggung jawab spesimen. Sudah nggak ada ya, Pak? Sejak kita dipindah ke sini, Bu. Jadi, kita melarat. Yang di sana masih ada, kan? Nggak ada yang ngurus, kan? Kalau dulu kalau kita ke sana, istirahat kita masuk lab pereksa. Kalau sekarang kita ke sana sudah ngeri, Bu. Artinya gedungnya segede gitu kosong. Banyak penghuni yang lain, kan? Terus kalau dulu kan kita jam istirahat pada ngumpul di lab. Ngelihat wiring kita, ngelihat ini kita, gitu kan? Nah, sekarang itu bisa aja nih bukasih ke Pak Pendi surat pinjam spesimen. Tapi yang bertanggung jawab terhadap spesimen itu adalah Pak Pendi Saputra. Jadi pinjam 10 baliknya harus 10. Gitu. Dulu kan banyak kita bawa. Tapi ya karena sejak kita dipindahkan ke sini, ya kita sudah jadi penduduk prasejahtera. Miskin segalanya nih, minum aja cuma ini doang nih. Bawa dari makan sekali sehari di sini. Ya kan? Nah, ini Sundaikus. Nah, ini pinjam banyak di Ciamis. Nah, kita hanya bisa memberikan penjelasan tentang di Jogja dan di Jateng ini segala macam itu. Tapi di bawah mikroskop inilah yang penting. gitu. Jadi, kalau misalnya nanti saya ke lapangan ini, misalnya ke Ciamis, kita survei faktor malaria ada KLB. Kalau Pendi-nya sudah japung entomolog, kalau dia sudah bisa identifikasi empat saja spesies sudah saya kasih angka kreditnya, naik pangkatnya cepat. yang lain-lain mengikutilah itu kegiatan biasa. Tapi identifikasi ini spesial. Ya, semang-semang. Ya, saya agak sulit. Masih sering lupa. Karena kita lakukan sekarang. Di struktur kan jarang lama-lama. Kalau dulu kan kita sampai 14 hari sampai ngelotok. Tapi kan saya di struktur paling saya hanya supervisi. Apa supervisi kan? cuma syarat doang. Tapi kalau kita teknis sekarang, ya mudah-mudahan saya kembali ke media ini disetujui ya kembali lagi kita sama-sama di lapangan. Naik bu. Nih, bala-bala sensis. Naik bu, naik. Nah, istilah-istilah nih. Ini sebetulnya bisa dibaca saja. Jadi istilah-istilah pada nyamuk anopeles. Jadi zofilik apa segala macam ini cukup dibaca. Jadi inilah yang sering terdengar pada saat kita lakukan suke malaria. Gimana nyamuknya eksofilik? Endografik, eksopagik, antropofilik, zofilik, siklus gonotropik. Dan ini digunakan pada saat kita membuat laporan apa segala macam. Oke, next. Nah, itu saja dari saya. Mungkin ada Ibu apa, Ibu Ria memberikan kesempatan untuk bertanya beberapa pertanyaan kalau misalnya bisa kita jawab langsung. Ini Ibu untuk Ibu, sekalian ini untuk tugas, saya tidak memberikan tugas tertulis. Tetapi saya menyerahkan ini kan karena ini pengamatan, Ibu. Saya menekankan pada identifikasi dan mereka yang dari daerah membawa spesimen. Minimal jentik. Nah, kalau mereka enggak bawa berarti kita anggap mereka tidak mengundirkan tugas. karena ini saya diterampil ini yang saya inginkan itu aplikasi, Ibu. Artinya bukan dia-nya karena terampil ini ujung tombak, kan? Dia yang melaksanakan. Jadi, saya mengasih tugas tidak melalui tertulis dan segala macam tetapi saya ingin dengan tugas ini teman-teman tahu, mengerti, dan pasti. Jadi, saya ingin pas saat datang ke Ciloto di absen, Bu, spesimen yang mereka bawa. Jentik. Jentik, minimal itu jangan asal jentik. Artinya, minimal adalah pakai botol beginilah. Ya kan? Atau botol aqua yang paling kecil itu. Jangan hanya tiga ekor, Bu. Minimal jentiknya sekitar 30-40. Jadi, bisa mereka puas di lab itu pakai jentik bertukar-tukar dengan temannya. Gitu. Nah, kalau mereka enggak bawa jentik, anggap mereka tidak bawa tugas. Oke. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih. Tugasnya. Tapi sebenarnya, Pak, di CLC itu ada tugas yang cara menghitung yang itu. Ya itu. Ya itu, Pak. Sebagai latihan itu, ya? Kalau itu akan hanya untuk tertulis dan itu bisa diulang-ulang. Nah, kalau mereka di lab ini belum tentu dia dalam dua tahun ke depan ketemu. Nah, kalau pemikiran saya begitu. Nah, kalau misalnya tertulis HIE itu bisa tiap-taan. Tapi kalau mereka di lab membawa spesimen, saya yakin dua tahun ke depan teman-teman tidak mungkin dipanggil Buria lagi. Ingat terus, ya? Ya. Baik, terima kasih, Pak. Ini kayaknya sudah ada yang tertahan nih, pengen ada yang bertanya. Siapa? Mau pakai ini dulu, Pak Rahmat? Saya dulu, Bu. Pak Rahmat, silakan. Pak Rahmat, silakan. Itu jentiknya bebas apa khusus Anopeles, Bu? Oke. Saya jawab, ya, Bu, ya. Kita langsung aja jawab. Kalau ada Anopeles, bagus. Ya kan? Terus, jentik yang ada di sekitar rumah. Baik itu yang indoor, ditulis di botolnya indoor. Berarti di dalam rumah dapatnya. Contohnya di dispenser. Terus, kalau yang di halaman rumah, ada lagi dalam satu botol yang makanya ada dua botol indoor dan outdoor. Misalnya di tempat pot bunga, di apa ini, kita anggap di luar rumah, di tempat minum ayam. Nah, kalau pengen tahu kulek, ya kan? Kalau pengen tahu kulek, ambil satu botol lagi yang dapat misalnya di got. Gitu. Oh, ini yang kulek begini kan, tadi kan saya kasih. gitu. Nah, jadi minimal itu ada tulisannya indoor, outdoor. Nah, kalau ada Anopeles, itu lebih bagus, Pak. Karena agak susah nyarinya gitu. Bapak, ini udah ketawa-ketawa, ini kayaknya Anopeles. Pak Rahmat suruh bawa Anopeles butuh. Pak Rahmat dari mana, Pak? Tadi? Lantan. Tadi Garut, Pak. Saya di Garut. Garut, Pak. Belum eliminasi itu malaria-nya, Pak. Iya. Udah, 2019 sudah dapat. Nah, pokoknya kalau misalnya dapat Anopeles, Pak, itu lebih bagus. Bagi teman-teman depo, nggak pernah lihat Anopeles. Saya yakin tuh depo, nggak ada Anopeles. Ya kan? KKP Priok mungkin ada. Gitu kan? Makanya ada dua botol, indoor dan outdoor. Jadi, nanti spesimen jentiknya di laboratorium itu, kita kan satu mikroskop kan bisa berganti-ganti. jadi pastikan. Jadi, yang begini ini saya agak tugasnya tugas real. Artinya, mungkin dalam dua tahun ke depan nggak bakalan ketemu dipanggil dengan Ibu Ria lagi ke lab, kan? Nah, tetapi, mereka bisa lakukan di daerahnya sendiri dengan meminjam mikroskop laboratorium, gitu. Ada lagi? Pak Pendi ini mau nanya apa nih, Pak Pendi? Masalah minjam Oh, itu Pak. Dari yang tadi tentang DPD, Pak. Ya, silakan langsung saja. Tadi yang DPD ada siklus musiman itu ya, Pak? Ya. Nah, apakah itu tetap masih berlaku untuk sekarang? Dikarenakan kan sekarang cuacanya itu kan tidak menentu, kan? Ya, Bu, kalau dulu ya, Pak, kalau dulu bulan ini musim hujan, musim panas, tapi kalau sekarang kan tidak beraturan, gitu, musimnya. Ya, sekarang itu musim itu masih kita pakai. Artinya wet, dry, and wet. jadi musim basah, musim kering, dan musim basah itu hujan dan kering, gitu kan? Tetapi AIDES ini menurut pengamatan kita dari dulu sebetulnya tidak mengikut musim, tetapi secara massal dia mengikut musim. Contohnya ini saya kasih gambaran. Kebiasaan baru. Kebiasaan baru Bapak memelihara hidroponik di rumah atau kebiasaan baru batu akik dulu. Kan sepanjang tahun demam berdarah. Ternyata bukan musim, ternyata tempat bak apa, bak penyik, apa, jualan batu akik yang di pinggir jalan itu isinya semua jentik sepanjang tahun. Nah, jadi secara massal, secara umum perilakunya masih kita pakai. Tetapi untuk realitasnya itu perilaku manusia Pak, sebetulnya. Jadi perilaku manusia memelihara si jentik. Jadi diharapkan makanya di sini yang sangat penting itu pertama ada program satu rumah satu jumantik itu kayaknya entah jalan entah enggak, saya enggak tahu ya. Yang mantau itu orang agak krosis. Yang kedua kita juga sebagai tenaga kesehatan memberikan penyuluhan tentang tempat perindukan tadi Pak. Nah, terus kalau kebiasaan di kota, di Jakarta, orang ojol nih, di pangkalan saya, di depan komplek saya, enggak tahu kapan jadi pangkalan ojol, mereka makan nasi bungkus pakai apa namanya, aqua glass. Aqua glass itu dia buang, tetapi tidak habis. jadi tidak habis dia minum, dia buang nih. Tapi dianya minum tidak pakai pipet, dibolongin sama dia, dirobek, langsung dia buang. Nah, itu ada setengah airnya. Nah, di situ juga Pak, tidak nunggu musim sebetulnya. Itu kebiasaan perilaku manusia. Tetapi secara teori belum ada yang membantah bahwa musim itu. Tetapi secara realitas, kita petugas, itulah yang saya bilang tadi, keterampilan. jadi terampil ini sebetulnya ujung tombak. Dia yang langsung di lapangan. Jadi keterampilan pengamatan kita tadi di Reading Please tadi. Itu. Itu aja. Terima kasih jika masih ada. Sampai jam berapa? Bu, jam 4 ya? Sudah waktunya habis, Pak. Ya. Tapi kalau masih ada yang sangat penting, karena dengan Pak Bambang ini sibuk sekali dan kesempatannya nyari ini. Oh, Pak Dedy, silakan Pak Bambang. Jelas, singkat, jelas. Baik, terima kasih. Langsung saja, Pak. Tadi kan ada sampling untuk menentukan berapa sih apa namanya rumah yang akan dilakukan apa pemeriksaan jentiknya. kait kegiatan PE yang biasa kami lakukan di lokasi. Misalnya ada terdapat kasus DPD di satu lokasi. Itu untuk maksimal apa namanya untuk hasil yang lebih baik itu jumlah rumah yang diperiksa itu berapa, Pak? Saya itu tadi kan memberikan ada beberapa cara kita sebelum melakukan survei. Satu dengan sampling, dua dengan total populasi. Ya kan? Nah, kalau sampling ini kita pertimbangkan dengan ketenagaan. Ya kan? Misalnya SDM terbatas, rumahnya banyak, terus harinya terbatas. sampling yang kita gunakan ikutin aja rumusan sampling, tetapi kalau di dalam DPD, di dalam rumah, itu kan berhubungan sekali dengan jarak terbang nyamuk. Ya kan? Jadi misalnya di rumah kasus titiknya A, kita hitung aja misalnya 50 rumah ke kiri, 50 rumah ke kanan, dan 50 rumah ke depan. Biasanya itu minimal sampling itu kita ambil 200-400 rumah. itu sampling tidak menggunakan rumus. Ya kan? Kenapa? Karena setiap risiko menggunakan. Tapi bisa juga pakai rumus. Kenapa? Distribusi normal itu kan minimal itu berapa? 30 ya? Ya kan? Kalau orang EPIT begitu hitungannya. Tapi kalau orang EPIT kan faktor risiko yang diperhatikan. Makanya saya bilang tadi, saya selalu menekankan dengan perhitungan SDM dan waktu, makanya saya kalau survei AIDES itu saya buatnya itu kadernya itu berapa 12 ditambah dengan orang provinsi, dengan kabupaten, tambah orang Pukesmas, minimal rata-rata 15 orang. Makanya saya mengandungnya itu total sample, eh total populasi. Jadi kan hanya ada dua di dalam hitungan statistik, satu sample size, dua populasi total. Jadi saya ngambil total populasi yang benar-benar menjawab secara real angka bebas jetiknya. Kalau misalnya sampling kan masih pakai tingkat kepercayaan yang dianut 95% ya, kalau nggak salah. XO-nya kan 95%, tapi kalau total sampling kita bisa menjawab secara real situasi di lapangannya. Silakan pilih. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Silakan satu lagi tadi siapa? Ijin, ijin Bu boleh? Mak-mak lagi, mak-mak pada dia. Ibu-ibu yang kadang-kadang Saya, Bu. saya sukaryati. Eh, Ibu sukaryati silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan. dari mana Bu? Dari Bitung Pak. Bitung, oh ya. KKP Bitung. Ini Pak, mau tanya, biasanya kan kalau kita tidur pada malam hari itu sering ada suara-suara nyamuk yang nengeng di telinga. Itu nyamuk apa Pak? Tipe nyamuk jantan apa betina? Terus yang kedua Pak, pada saat kita biasanya turun lapangan kita sering larvasida untuk jentik demam berdara. Pada saat kita larvasida itu kan di air yang bersih Pak, air bersih. Nah, banyak masyarakat yang menanyakan, Bu, ini air bersih, terus ditaruh larvasi, ditaruh abate. Apakah kalau untuk sikat gigi gimana Bu? Kalau ketelan gimana? Itu pengalaman saya, Pak, saya bingung mau jawab apa. Mohon penjelasan, Pak. Terima kasih. Ibu, di situ bertugas sebagai apa Bu? Sanitarian dulunya, Pak. Sekarang saya, kalau dulu saya perawat, Bu. Iya, sekarang sanitarian, Pak, baru pindah ke Ento ini, Pak. Baru mau pindah, berarti. Baru mau pindah? Baru mau pindah. Oh, ya. Memang sanitarian itu kan kegiatannya tadi di awal saya bilang, dia hanya penyihatan, bukan pengendalian. Iya. Tetap, basic pendidikannya apa? Eh, D3 sanitarian, kesehatan lingkungan. Seharusnya, di D3 itu kan sudah mendapatkan 4 SKS tentang vektor. Iya, kan? Ngomong saya ngajar juga, jadi saya tahu tuh. Jadi, pertanyaan Ibu, Ibu belum japung ya? Belum, Pak. Belum ekom? Belum. Nah, iya. Nanti mudah-mudahan Ibu setelah pelatihan ini Ibu bisa memikirkan, memilih, apakah bertahan di Ento ataukah memilih di sanitarian. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, nyamuk yang berbunyi, berdengung-dengung maghrib itu, nyamuk jantan atau putina? Iya, kan? Atau nyamuk apakah itu? Nah, kita ini Ibu, seorang entomolog, itu tidak bisa kita menjawab dengan, kecuali jantik, kita bisa menjawab dengan visual. Kalau nyamuk, kita harus identifikasi. Makanya, saya tadi tekankan, waktu identifikasi, jangan ada yang malu bertanya. Jadi, kita harus pastikan dia identifikasi. Nah, kenapa nyamuk itu bunyi berdengung? karena kan pada tubuh kita, ya kan, di belakang telinga, itu ada istilahnya paling cepat berkeringan. Tanpa kita kesadari. Dan itu mengeluarkan aroma amunia. Seperti aroma keringat. Nah, nyamuk sangat tertarik dengan aroma amunia itu. makanya dia terbang mendekati kuping. Sebetulnya dia bukan bunyi, bukannya berdengung, tetapi itulah bunyi kepakan sayap. Jadi, saking cepatnya kepakan sayapnya itu dia menimbulkan bunyi. Nah, menimbulkan getaran ya. Getaran itu menghasilkan bunyi. Itu sebetulnya. Bukan dianya berteriak seperti gajah ya, tetapi dianya itu menimbulkan getaran yang mengakibatkan bunyi. kan gitu. Nah, itulah yang saya bisa kasih gambaran. Kemudian terus untuk larpasidasi. Nah, Anda boleh ngomong abatisasi jika Anda adalah petugas sanitarian. Saya tidak melarang Anda bilang abatisasi. Tapi, kalau Anda sudah masuk di dunia entomologi atau sebagai petugas entomologi, jangan pernah Anda bilang abatisasi. tetap larpasidasi. Kenapa? Abatisasi itu adalah merek. Merek dari larpasida. Nah, siapa yang membagi klasemen larpasida itu adalah orang entomolog. Jadi, jangan pernah entomolog bilang abatisasi. Nah, terus untuk pertanyaan, pada sikat gigi itu mas anu atau tidak, rusak atau tidak, selagi dia mengikuti dosis yang dianjurkan, misalnya dianya satu sendok untuk sekian liter air, ya kan, atau ukuran rumah tangga, ataupun ukuran miniknya, atau saset, satu saset untuk 200 liter. Selagi itu diikuti, dia tidak akan mengganggu sistem metabolisme atau sistem anatomi tubuh. dan yakinkan itu. Nah, sekarang itu kita sudah mulai berpindah ke larpasida biologi, yaitu BTI, Bacillus, Tringulensis, Israenensis. Tapi, secara efektivitas kita masih kaji terus. Nah, saya rasa saja pertanyaannya satu persatu sudah terjawab. Ini Nopri, Nopri entomologi mana sih? BTKL. Nopri, BTKL mana nih? Dinkes, Pak Nopri. Oh, saya pikir BTKL. Yaudah, kalau misalnya waktu sudah selesai, tergantung dengan Ibu Ria nih, kalau masih ada bertanyaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau saya tergantung... Assalamualaikum. Ya, Pak Suki, kenapa? Assalamualaikum, Pak Bambang. Ini, Pak, tadi saya menggarisbawahi tentang survival-nya Aedes aegypti yang kalau dibawa dari Jawa di Sumatera dia masih juga masih hidup. Saya pernah dapat informasi bahwa dengan maraknya gerakan Satu Rumah, Satu Jumantik dan 3M Plus, katanya pernah ada informasi di daerah Yogyakarta itu survival survival Aedes di Sumatera. Itu saya mohon penjelasannya, Pak. Aedes di Sumatera? Iya, katanya sudah survival di Sumatera Saya pernah dapat informasi waktu... makanya saya tadi bilang tempat breeding place-nya si Aedes itu tidak bersentuhan dengan tanah. Itu merupakan pertanyaan besar sekarang. Apakah Aedes masih menganut itu? Ternyata berdasarkan beberapa penelitian yang masuk ke kita secara resmi dari Hasanuddin dari UGM mereka menemukan jentik Aedes dan saya sendiri di Tobelo. Saya sendirilah yang terakhir di Tobelo. Waktu itu KLB DPD di Tobelo dan saya pimpin tim di sana saya membuktikan Aedes ini bisa hidup enggak dengan air yang bersentuhan dengan tanah. Ternyata ada satu sekolah SMP di sana yang mereka hampir ada 20 pot tanaman teratai. Jadi tanah yang diisi air. Nah ternyata isinya itu jentik Aedes. Artinya sudah ada perubahan perilaku. Perubahan tempat hidup dan perubahan perilaku bionomik. Jadi kemungkinan juga ada perubahan morpologi. Yang jelas itu perubahan bionomik. Yang kedua saya pernah juga menemukan di dalam sumur di Pulau Sebirah. Jadi Pulau Sebirah itu di belakang Bukesmas ada sumur. Kita kita ambil di sana saya lupa tadi search. Makanya saya itu kalau begini ya saya terbatas waktu juga dan fasilitas. Dan saya ambil air di dalam ini di dalam sumur yang di belakang Bukesmas di Pulau Sebirah. Di Pulau Seribu ada Aides. Tetapi ilmuwan-ilmuwan belum sepakat. Itu masih kejadian ekstrim karena dia tempatnya ketemunya di situ dan segala macam. Jadi kesepakatan secara resmi belum ada tetapi secara realitas sudah ada. Tetapi kita secara program tetap mengakui bahwa dia sudah survive dengan air yang langsung dengan tanah. Dan saya selalu menekankan air yang tercah dengan tanah untuk Aides itu hanya tinggal legend kalau bagi saya. Artinya legend masih bisa dipercaya masih terjadi tapi ada kejadian yang di luar itu. Masih tetap kita akui. Tapi saya sendiri membuktikan masih bisa Pak. Bukan sobat bisa malahan. Ini Pak Sudikin belum entokes ya? Dulus pernah. Nah ini saya tahu dulu sama Pak Bambang Kenapa bosnya Biltang Sudikin nggak mau menjadi hukum. Padahal dia senior latihannya zaman saya dulu. Artinya Malu tergerak kembali sekarang Pak. Iya betul. Sekarang harus memilih. harus memilih kalau nggak japlak itu nanti kalau ada pengurangan the next. Ini kan pemimpin-pemimpin kita ini bukan dari birokrat lagi. Mereka rata-rata dari pengusaha dari apa. Nah di antara pemimpin-pemimpin kita ini contohnya teman saya ini ketua DPR misalnya di daerah saya dianya dulu pernah tes PNS sampai 4 kali nggak lulus-lulus. Nah sejak dia jadi kedua DPR banyak sekali peraturan yang dibuat tentang mengekang PNS. Karena dia merasa dendam nggak nggak pernah lulus di PNS. Nah kita takutnya ke depan-ke depan banyak yang membuat keputusan japlak. Kan ada isu-isu pengurangan kan? Nah mungkin ini kemungkinannya baru analisis beberapa orang dengan adanya japung ini yang japlak itulah kemungkinan yang akan dikenakan pengurangan. Kenapa? Karena mereka tidak punya tupoksi. Kan tidak disiapkan lagi tupoksi untuk japlak. Ini hanya intermentor saja untuk buat berpikir Pak Sudikin seharusnya dari zaman dulu dan teman-teman lain harus memilih memilih fungsional apapun tidak mesti entomolog. Jadi untuk profesi lah. Saya takutnya itu kejadian nanti. Kan isu-isu pengurangan PNS, bebat negara dan segala macam kerja kagak ada. Makanya mungkin dengan membuat begini. Padahal mereka tidak tahu PNS itu lebih sibuk dari mereka. Ya tidak Bu? Iya. Ibu Ria tidak pulang-pulang sudah dua hari ini. Ya makasih Pak Bang. Terima kasih ya. Dicukupkan ya teman-temannya kalau dibuka forum lainnya ini diskusinya sangat menarik semakin sore semakin menarik tapi karena waktunya sudah lewat lewatnya juga lumayan hampir setengah jam. Ya baik. Terima kasih Pak Bambang yang sudah memberikan kepada kita pengetahuan pemahaman wawasan yang berkait tentang survei survei nyamuk nyamuk dewasa karena